Aydil umurnya mulai kena penyakitnya umur 10 tahun sekarang Aydil umurnya 12 tahun jadi dari umur 10 tahun sampai 12 tahun dia masih menjalani kemo penyakitnya kanker awal mulanya Aydil ada bendol-bendol disini pertama pikir gemuk rupanya setelah berapa hari habis lebaran jadi cepat-cepat kami bawa ke rumah sakit mitra medika pikir dia kelenjar apalah itu namanya ibu pun kurang tahu yang dibilang itu tapi salah dia noksa makanya makin lama minum obat selama 3 bulan jadi dikasih obat dikasih obat dua minggu sekali Aydil ngambil obat selama itu Aydil enggak pernah sekolah lagi malu dia sama teman-temannya ini bendol-bendol ini banyak jadi bendol-bendolnya banyak jadi Aydil asal sikit mau pergi sekolah kawannya nanyai Aydil sakit ya? Aydil sakit ya enggak aku enggak sakit orang dia kayak gini juga enggak ada rasa sakit kayak mana naik sepeda kayak mana biasanya aja lah dia berangkat sekolah pulang sekolah ya udah sampai 3 bulan dia di rumah sakit ambil obat kok enggak ada kurangnya kata dokter kita rujuk aja di Adem Malik katanya ya udah semenjak itu di Adem Malik dioperasi ambil sampel Aydil di diagnosa Aydil tumor ganas setelah Aydil di diagnosa tumor ganas diambil sampel Aydil dirujuk lagi ke hematologi anak nah jadi udah di hematologi anak Aydil inilah kena kanker darah setelah di cek lab Aydil banyak darah putihnya bu ya jadi kayak mana selanjutnya Aydil bakalan di kemoterapi tapi kemoterapinya enggak yang rendah kami kasih tertinggi karena Aydil banyak bendol-bendolnya bu kayak mana bu rasanya kayak gitu bisa sembuh kak kata ayah Aydil enggak dibilang dokter oh kok bisa gitu dokter ya bukan dia seperti itu kata dokter satu lagi memang kami bilang itu memang gak bisa sembuh karena itu kan kuasa Allah cuma kami bisa mengurangi dibilang dia dikasihlah Aydil kemoterapi reseku tinggi ya mama gak sanggup nengok Aydil kayak gitu kami sama sebagai keluarga kami sendiri dengarkan kayak gitu kita kayak mana bercampur alu rasa hati kami nih kayak mana anak kita kayak mana anak kita udah sabar kata dokternya enggak boleh nangis mama harus kuat dibilangnya kayak gitu bapak juga ngapain bapak nangis-nangis enggak ada karuannya dibilangnya kayak gitu yang penting kita jalani aja dibilangnya kayak gitu tapi saya sebagai orang tua kami nih namanya anak kami sakit ini kan ibaratnya kayak mana ya rasa hati itu sedih sekali kok dengar anak tuh kok dia disakit ini gitu juga dibilang dokter kan yaudahlah kita jalani aja kita jalani ya nak ya yaudah mama jangan nangis mama sabar dibilang dia gitu anak mama aja sabar dibilang dia ya sabar cuma lagi mama gak bisa loh di asal nengok dia sedih nanti lagi nyuci nangis lagi apapun kerjaan kita kita semua nangis ayahnya nanti pulang kerja jualan gak bisa nah nangis pulang-pulang kenapa bilang anak kita loh abang gak bisa nengok kayak gitu katanya ketika idil sakit itulah mama masih ingat waktu dia BMP itu yang bikin mama berat kalau dia BMP nantikan dia di bius dia lasak kalau udah di bius mak mama nangis itulah yang bikin mama terkesan gitu mak mama nangis enggak alhamdulillah mama gak nangis tapi mulutnya tuh gak ngomongnya gak pas ya dia gitu karena apa obat bius itu jadi awak bilang awak ingatkan sama sekarang dek adek BMP dek nanti adek sabar ya di BMP lah setelah BMP baru tahu penyakitnya itu apa menjerit-jerit menjerit-jerit di dalam ruangan itu sangkin sakitnya itu BMP jadi awak bilang adek mau kayak gitu kan lagi kayak mana lagi mak ideal kayak mana kayak manapun ideal nyerah tetap ideal di BMP katanya gitu karena itu hasilnya dari situ mak karena nengok ideal semangat mama jadi semangat juga kalau dia nanti ngeluh pasti mama pasti ngeluh juga jadi karena dia kuat mama papanya juga kuat jadi yaudahlah kita harus kuat untuk berjuangkan ideal denger ideal kata ayahnya ya ya gitu lah dia bilang setelah penyakitnya datang ideal berhenti setahun antoran dia kan udah kelas 1 SMP ini kelas 1 SMP jadi karena dia terlambat sekolahnya gak mengikuti satu tahun jadi dia masih kelas 6 semangat 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 ya kedala belajar nanti kalau setelah dia pergi dia merasa capek nah merasa capek nanti ibu lah telpon idealnya capek bu katanya gitu katanya dia mau pulang nah pulang kata kata gurunya seminggu dua kali juga gak apa-apa sekolahnya dil yang penting aktif ideal nanti itu dibilang gurunya harapan saya untuk ideal supaya ideal sembuh dia bisa menggapai cita-citanya yang tertunda supaya dia lebih semangat memberitahu kawannya jangan kalian sembarangan jajan apa kayak mana nanti kalian sakit kayak aku kata dia bilang kayak gitu yaudah mama semangat ya dibilangnya kalau adik semangat mama semangat yaudah Terima kasih.